Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Afdi Ilahi, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya Baiklah, kita masuk ke dalam pengetahuan pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dapat Anda deskripsikan dari kedua gambar tersebut? Baiklah, gambar di atas menunjukkan salah satu syuri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh tumbuhan, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kita masuk kepada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan biologis berupa pertambahan ukuran, yaitu volume, masa, dan tinggi yang bersifat irreversible. Yang kedua, kita masuk kepada perkembangan. Perkembangan adalah terspesialisasinya selesai menjadi struktur dan fungsi tertentu. Proses ini tidak dapat diukur, tetapi dapat dilihat dari terjadinya perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Selanjutnya, kita masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan peratumbuhan biji. Satu itu ada perkesambahan, dua pertumbuhan organ tumbuhan, dan tiga, dua. Kita masuk kepada perkesambahan. Dan perkesambahan muncul tumbuhan kecil dari dalam biji, yaitu contohnya kacang-kacangan. Syarat terjadinya perkesambahan, yaitu tersidainya cukup air. Kedua, suhu yang optimus untuk bekerjanya enzim. Yang ketiga, terjadinya cukup oksigen untuk respirasi aerobik. Perkesambahan biji, yaitu epigel. Hipogenel. Epigel, yaitu apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun, lembaga sehingga daun, lembaga dan potilodan terangkat ke atas tanah. Hipogenel, yaitu apabila terjadi pembentangan ruas batang ke atas daun, lembaga sehingga daun, lembaga dan potilodan terangkat ke atas. Tetapi potilodanya tetap berada di atas tanah. Pertumbuhan organ tumbuhan, yaitu terbagi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel pada jaringan meristem primer terdapat di ujung akar dan di ujung letang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan akar, yaitu daerah pertumbuhannya itu terbagi tiga, yaitu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel. Siri-siri daerah pembelahan sel, yaitu pertama daerah yang paling cepat tumbuh buat terletak di bagian ujung akar, dan daerah pemanjangan sel. Siri-siranya yaitu daerah yang memiliki sel yang panjang terletak di belakang daerah pembelahan sel. Dan daerah diferensiasi sel, siri-siranya yaitu daerah tempat terjadinya pemanjangan sel, terletak di bagian akar, akar-akar, yaitu apikal meristem. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perat tumbuhan. Faktor pertumbuhan perat tumbuhan itu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam berasal dari dalam tumbuh, tumbuhan itu sendiri. Dan faktor luar berasal dari luar tubuh, tumbuhan, atau lingkungan. Faktor dalam terbagi dua yaitu gen dan hormon. Hormon terdapat macam-macam hormon yaitu auxin, gibberelin, dan cytokinin. Terus gas ethylene, asam traumalin, asam abtisat, akalin. Faktor luar yaitu terdapat cahaya, makanan, kelembapan, suhu, air. Sudah, pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.